Ya, tema yang kita mau pelajari hari ini, belajar mengikuti kehendaknya. Saudara, setuju nggak kalau saya katakan begini, ya? Pergumulan kita yang paling besar dalam hidup, itu pasti bergumul untuk mengalawan dosa, untuk mengatasi dosa. Betul atau tidak? Betul. Ya, itu pergumulan yang paling besar dalam hidup kita. Nah, ternyata, untuk bisa menang atas dosa, itu tidak perlu bergumul berat-berat. Kenapa? Karena kita harus tahu sumbernya dosa itu apa. Nah, selama ini kalau kita hanya sibuk untuk mengatasi dosa, perjinan mungkin, jengkel, marah, mencuri, dendam, iriati, dan sejenisnya. Karena, kalau kita hanya sibuk ngurusin dosanya saja, itu membuat kita capek dan lelah dalam hidup ini. Tapi, kalau saudara dan saya mengatasi sumbernya, masalahnya dosa itu berasal dari mana, maka kita nggak akan penuh pergumulan dalam hidup. Jadi, selama ini kita salah, lagi sekali kesalahan kita adalah yang kita hadapi, yang kita urusin, yang kita lawan, yang kita perangi adalah dosanya. Berjina, percabulan, iriati, mabuk, dan sejenisnya. Bukan itu. Nah, rekan-rekan, mabuk, Tuhan, para pelayan, Tuhan. Kalau hari ini, Tuhan mengajar kita untuk menemukan sumbernya, akarnya, masalah dosa itu, maka percayalah hidup ini nggak akan buang-buang waktu. Begitu lama hanya untuk bergumul. Saya percaya di antara kita, pasti ada yang pernah ngalami lelah, capek, bergumul melawan dosa. Sudah puasa, sudah doa kelepasan, sudah semuanya. Kenapa dosa itu nggak pergi-pergi? Pernah bukan ngalami seperti itu? Nah, hari ini ubah. Yaitu cari sumbernya. Jangan urus dosanya. Ternyata dari semua bentuk dosa yang kita sering lakukan, ternyata sumbernya itu satu. Nah, dari satu sumber ini, dari satu penyebab ini, maka yang lain-lain akan muncul. Apa itu sumbernya? Ayo kita buka. Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Ternyata sumbernya itu sederhana sekali. Oh ya, lupa. Terima kasih diri kamu ambil air minum papa. Ketinggalan. Mudah? Ayo kita baca. Satu, dua, tiga. Lu mana? Ulang, ulang. Belum serentak. Ulang ya. Satu, dua, tiga. Kita sejarah yang sesuai seperti Allah. Masih-masih kita mengambil jalanan sendiri. Tapi Tuhan telah menguapkan keadaan kejahatan kita sendiri. Nah, jadi sumber dosa itu karena kita masing-masing mengambil, memilih, memutuskan jalan sendiri. Jadi ini kata dosa. Saya tidak mengerti bahasa asli Ibrani maupun Yunani. Tapi dari berapa teman yang mengerti. Jadi betul, kata bahasa Yunani dosa itu artinya meleset. Tidak tepat sasaran. Nah, kenapa tidak tepat sasaran? Karena mengambil jalannya sendiri. Saudara, perhatikan firman ini. Maka kalau kita mau belajar menemukan sumber atau akar masalah dosa. Hidup ini akan luar biasa. Lagi sekali, apa itu sumber dosa? Ketika kita masing-masing mengambil, kata lain mengambil, memilih. Lagi satu, memutuskan. Menentukan apa kita? Ayo. Jalan kita sendiri. Oke. Ini intermeso, tapi ini kebenaran. Siapa pernah bertanya? Tuhan Yesus mau tidak berkata begini ya. Hai kamu kucing-kucingku. Kenapa dia berkata hai kamu domba-dombaku? Siapa pernah mikir? Ayo, tolong jawab. Kenapa dia berkata hai kamu domba-dombaku? Bukan, hai kamu kucing-kucingku. Ayo, siapa jawab. Apa bedanya domba dengan kucing? Ayo. Terluruhani. Domba lebih bodoh dengan kamu. Nah, itu dia. Domba itu, kenapa? Nah, domba itu bodoh kucing. Tidak. Oh, ending. Jangan dipencet. Oh, kamu salah. Biarin. Dia begitu lagi. Oh, Tuhan Yesus. Sorry, Tuhan. Ayo, sebentar-sebentar. Kalau itu, papa harus menggantiin semua itu. Jadi, kita masih belajar. Mengapa Tuhan Yesus tidak menyebut kita, hai kamu kucing-kucingku, tapi hai kamu domba-dombaku? Jawabannya sudah betul. Saya tidak tahu yang mengikuti di rumah, yang ada di sini semua sudah betul. Domba itu bodoh, kucing itu pintar. Kucing itu perlu gembala, tidak? Nah, jawab. Kucing perlu pemimpin, tidak? Tidak. Berapa kali kita pernah jengkel dengan kucing tetangga? Ya. Terus kita buang jauh-jauh pakai karung. Kita belum sampai, dia sudah sampai duluan. Betul, tidak? Itu kucing. Nah, kalau domba, nggak usah bilang jauh-jauh. Lepaskan 20 meter saja dari kandangnya. Dia sudah mbak, mbak, tola-tola ini mau kemana. Nah, saudara. Jadi, kalau Tuhan Yesus berkata, Kamulah domba-dombaku, karena kita ini bodoh, nggak tahu jalan pulang. Tapi, kurang ajarnya si bodoh ini sok pinter, ngaku, ya atau tidak? Duh, saya tanya kok. Kalau nggak jawab, tersinggung berarti. Ayo, betul nggak? Celakanya si bodoh ini sok apa? Sok pinter. Padahal nggak tahu jalan. Maka itu, definisi dosa. Definisi dosa, dalam bahasa Yunaninya itu, meleset. Tidak tepat sasaran. Karena kita milih jalan kita sendiri. Maka itu, tema kita hari ini adalah belajar. Mengikuti kehendaknya. Semua kita hafal doa apa-apa kami, bukan? Loh, saya tanya kok. Kalau nggak hafal, berarti belum jadi murid Yesus. Itu saja. Oh, ya itu paling hafal. Paling hafal, ya? Oke. Kok, jangan nunjuk orang. Oke, ya? Dengar. Saya tanya. Beri saya kalimat kunci di doa Bapak kami. Karena kalau nggak ada kata ini, kalimat ini, doa Bapak kami itu nggak jadi. Jadilah kehendakmu. Ayo. Satu. Pak Menteri Jikimisya soalnya bilang, jadilah kehendakmu. Yang lain. Ayo jawab. Yang di rumah juga. Ampunilah. Oke. Ayo. Yang lain. Yang di rumah. Tolong nulis ya di chat. Yang di Zoom. Yang di IG. Di Facebook. Ayo kita belajar. Kalimat kunci. Kalimat kunci. Eh, jangan diurut apa ya. Jangan diurut. Awas. Sebutkan. Sudah ada dua jawaban. Jadilah kehendakmu. Ampunilah kesalahan kami. Berikanlah kami makanan kami. Berikanlah kami. Makan aja yang di pikirin. Maaf. Lupa gak? Iya ini dijelaskan. Makan aja yang di pikirin. Laper. Iya, lapar. Ada yang jawab di Zoom. Bapak kami di surga. Bapak kami di surga. Oke. Ada lagi yang jawab. Apa? Datanglah keadaanmu. Ntar diurut semua. Saya cukup. Yang betul kata kuncinya adalah Jadilah kehendakmu. Kenapa? Ya, karena Yesaya 53 ayat 6 ini. Untuk saudara dan saya Tidak mau Dan tidak akan bisa Mengambil jalan kita sendiri Yaitu kalau saudara dan saya Bisa berkata Jadilah kehendakmu Nah, masih ingat pergumulan Tuhan Yesus selama dia hidup? Apa dia bergumul masalah keuangan dalam pelayanan? Apa dia bergumul masalah tempat tinggal? Ayo. Apa bergumulan Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia? Sampai keringatnya bercampur darah. Apa yang dia gumulkan? Ayo. Melakukan kehendakmu. Iya. Yang tepat. Apa yang dia gumulkan? Iya. Doanya itu loh. Apa yang dia perangi betul-betul. Biar kehendakmu yang jadi Jangan kehendakmu. Saudara kita harus sadar. Kalau seorang Yesus yang adalah Tuhan. Dengar kalimat ini ya. Semua kita yang disini juga. Kalau Yesus itu adalah Tuhan. Masih bergumul melawan kehendaknya sendiri. Apalagi kita. Saya punya istilah. Yang masih doyan duit begini. Kok gak ada yang ngamen? Betul tidak? Yang gak doyan duit saja masih bergumul. Bukan kehendakmu yang jadi. Tapi kehendakmu. Apalagi kita. Nah ini loh. Karena dosa itu bukan soal berjinah, mabuk, judi, mencuri, membunuh. Bukan. Apa tadi definisi dosa? Ketika kita. Ah. Masuk lupa. Ketika kita. Meleset dari sasaran. Ketika kita. Memilih. Mengambil. Memutuskan. Jalan kita sendiri. Ini sumbernya dosa. Jadi kalau saudara dan saya bisa melawan. Bukan kehendakku. Tapi kehendakmu Tuhan jadilah. Maka dosa gak akan dekat-dekat kepada kita. Saudara. Setelah kita mengambil keputusan. Untuk hidup sungguh-sungguh. Melakukan kehendak Tuhan. Dengar ya. Ini penting. Bagian ini sangat penting. Tolong dicadat. Tolong diperhatikan. Setelah kita masing-masing mengambil keputusan. Dan saya katakan. Kita masing-masing menang. Bahwa kita memilih. Melakukan kehendak Tuhan. Kita memilih. Mengambil jalan Tuhan. Kita memutuskan. Untuk mengikuti apa kemauan Tuhan. Jangan mentang-mentang bebas. Belum. Di saat seperti itu. Ya saya ulangi. Di saat kondisi dan posisi kita. Sudah ada di dalam jalan Tuhan. Sudah ada di jalur kehendak Tuhan. Percayalah setan itu gak usah kita tengking. Setan gak perlu kita usir. Ketika setan-setan tahu. Bahwa kita domba-dombanya Tuhan Yesus. Mengambil keputusan. Untuk mengikuti jalannya. Setan itu gak bisa dekat. Kenapa? Masih ingat Roma 8.31? Masa gak hafal. Loh. Gak ada yang tahu. Ayo. Coba baca. Kalau begitu. Roma 8.31. Ayo coba baca. Ini keren sekali. Udah? Kalimat pertama. Oke. Satu. Dua. Tiga. Sebab itu apa yang... Mana suara yang lain gak mau. Serentak. Satu. Dua. Tiga. Kenapa cu? Sebab itu apa yang akan kita buat kata-kata tentang semuanya itu. Jika kalian tidak dikata. Sina seorang yang selalu dikata. Ini dasyat sekali. Apa yang kita mau katakan tentang berapa hal? Loh yang baca ayatnya. Apa yang kita mau katakan? Kita disusikan tentang berapa hal? Semuanya itu. Wih, ini firman luar biasa. Semuanya itu berapa? Bukan banyak. Bukan banyak. Gak terhitung. Semua. Mau sakit? Mau peperangan? Mau kesulitan? Mau ketakutan? Mau kekhawatiran? Bukan apa saja tentang semuanya itu. Apa yang kita mau katakan? Ngerti gak? Arti kalimat itu berarti kita bagaimana? Nantang gak? Ini kataan menantang gak? Apa yang kita mau katakan tentang semuanya itu? Ini cepat jawab. Ini nantang tidak? Oke. Siapa yang kita tantang? Ayo kita pamer kepada siapa? Ayo kita mau ngomong apa tentang semuanya itu? Ini menunjukkan apa? Ayo saudara. Ini sikap yang benar di hadapan Tuhan. Nah susah benar sih. Itu nantang siapa dan artinya itu bagaimana? Nantang setan. Ada unsur kebanggaan gak? Ada unsur kebanggaan gak? Ada. Ada unsur begini di hadapan setan. Mentang-mentang. Ayo kamu mau ngomong apa setan? Apa yang kita mau katakan tentang semua itu? Semua itu ya semua. Dalam hidup ini banyak gak tantangan? Banyak gak kesulitan dalam hidup ini? Sangat banyak. Nah kita mau ngomong apa? Nah kita mau ngomong apa? Tantang setan. Kenapa dan kapan saudara dan saya berani berkata kalimat ini yang artinya berani nantang, berani melawan, berani menghadapi semua itu? Kalau baca kalimatnya. Ayo cepat lah saudara. Nah bila jika Tuhan di pihak kita. Saudara saya mau tunjukkan apa bedanya kita di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kita. Beda. Ayo cepat. Ini dasar tau saudara tau perbedaannya. Apa bedanya kalau firman ini berkata. Kita ini mau ngomong apa? Kita mau bicara tentang apa? Tentang semua itu. Kalau Tuhan di pihak kita. Stop dulu. Apa bedanya kita di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kita? Beda loh saudara. Ayo bedanya dimana? Apa bedanya Tuhan di pihak kita dan kita yang di pihak Tuhan? Beda loh saudara. Ayo. Apa bedanya Tuhan di pihak kita dan kita di pihak Tuhan? Maka itu ya maaf. Rekan-rekan hamba Tuhan pengkotbah. Renungkan firman. Baca teliti. Ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Nah buktinya. Maaf saya cuma tanya. Secara fakta. Ini ayat emas gak buat orang Kristen. Jika Tuhan di pihak kita. Siapa berani ngelawan kita? Betul? Sejak sekolah minggu ini sudah diajarkan. Betul? Nah pertanyaannya. Pernah gak suara menyadari ada perbedaan antara Tuhan di pihak kita dan kita di pihak Tuhan? Ada juga satu. Kita menjadi satu. Apa? Kita menjadi satu. Kita menjadi satu. Kurang tepat. Kita di pihak Tuhan, Tuhan di pihak kita tetap gak menjadi satu. Salah. Sementara kalau kita di pihaknya Tuhan, Tuhan melindungi kita. Lalu kalau Tuhan di pihak kita. Ayo. Tuhan yang nonton kita. Tuhan yang nonton kita. Beri yang lebih sederhana. Supaya orang bodoh pun ngerti. Itu loh maksud saya. Betul. Ayo. Ayo. Nah ini cara kita belajar mengungkapkan isi hati Tuhan. Kalau kita sebagai pengkotba contohnya gak bisa mengungkapkan isi hati Tuhan. Yang dengar kita malah bingung. Karena kita sederhana ngerti kok. Maaf. Beda saudara. Oke saya jawab. Kalau kita di pihak Tuhan. Belum tentu Tuhan mau pihak kita. Oh iya. Loh. Iya tidak. Oke. Kita ngomong. Wih. Saya ini kenal Jokowi loh. Saya ini kenal Jokowi. Tentu Jokowi kan. Pasti temanmu bilang. Pret. Siapa lu kenal Jokowi. Tapi kalau presiden berkata. Oh yang orang lahat itu. Aku tahu. David. David lahat. David. Oke. Lu ngerti gak maksud ini. Kita bisa ngomong. Aku kenal Jokowi. Tapi itu belum tentu. Sebagai kekuatan. Karena kita kan bisa ngomong. Ayo semua kita bisa ngomong gak? Kita kenal Jokowi. Bisa. Tapi ketika dia ngomong. Wih. Suatu hari saya ke Lahat. Saya kenal seorang. Nah. Berarti. Mana yang lebih bisa dipercaya. ini loh saudara. Jokowi ngomong. Coba renungkan. Saya itu kagum kepada firman ini. Apa yang kita mau katakan tentang semuanya itu. Ini negatif atau positif kata itu. Negatif. Semua masalah. Semua kesulitan. Tantangan. Yang gak enakpun dalam hidup kita. Mau ngomong apa? Jika Tuhan di pihak kita. Jadi ini lebih kuat daripada kita yang di pihak Tuhan. Apa tadi tadi ngomong istilahmu bagus. Jika tadi. Kalau Tuhan di pihak kita. Itu artinya apa tadi kamu ngomong? Rekomen. Rekomen. Rekomen dari Renaldi. Oh apa? No comment. Tuhan di pihak kita. Berarti dia selalu menyertai kita. Iya. Kalau di pihak Tuhan belum tentu di pihak kita. Iya. Betul. Ini beda. Saudara kita harus mempelajari ini. Ternyata sama. Kita lihat keluaran 33 ayat 17. Maaf. Ayat 16. Ya. Keluaran 33 ayat 16 dulu. Coba pelan-pelan kita baca. Ayat 16. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Dan dimanakan gerakan akan ditetapi bahwa aku telah mendapatkan selanjutnya. Nah stop dulu. Ini pertanyaan. Saudara. Kalau kita bisa mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Bahasa Inggrisnya favor. Bahasa Inggrisnya yang lain perkenanan. Saya tanya kepada saudara. Kita akan ngalami banyak kesulitan gak? Tidak. Tidak. Dari mana gerangan Musa itu diskusi dengan Bapak di surga? Dari mana gerangan? Bahwa orang-orang tahu bahwa kami ini mendapat kasih karunia, mendapat perkenanan, mendapat favor dari hadapan Tuhan. Jawab. Dia jawab sendiri. Dia tanya sendiri. Ya itu. Terus. Yakni. Yakni. Aku dengan umatmu ini. Terus. Ya. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama kami? Stop. Sampai sini dulu. Ini bedanya. Bukankah karena engkau berjalan bersama kami? Sama pertanyaannya. Beda kalau kita berjalan bersama Tuhan. Tahu gak bedanya? Ini istilah tadi. Atau saya beri kalimat lebih gampang. Tuhan beserta kita atau kita beserta Tuhan? Mana yang lebih kuat? Tuhan beserta kita, mana yang lebih kuat? Kalau kita beserta Tuhan, jawabannya sama. Belum tentu dia mau. Betul tidak? Tapi kalau dia yang berkata, engkau beserta kami. Ini beda. Saudara, semua ini bisa terjadi dengan satu sikap yang satu sama. Tuhan mengenal kita. Kalau Tuhan mengenal kita secara dalam sekali, Nah, disitu nanti akan terjadi jawaban. Siapa yang berserta siapa? Siapa yang dibihak siapa? Beda, saudara. Merti ya? Nah, kita kembali lagi. Nanti saya akan balik kalau sempat ke keluaran tiga-tiga ini tadi. Apa yang kita mau katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan yang dibiak kita, kalimat berikut, Oh, itu keren. Eh, Roma 8.31 Iya, yuk. Enggak usah ragu-ragu. Siapakah yang dapat melawan aku? Ayo, coba renungkan. Kalau hidup seperti ini, Akankah ada kesulitan yang bisa mengalahkan iman kita berjalan dengan Tuhan? Ada enggak? Tidak. Siapa bisa melawan? Oh, saudara. Ini hal yang luar biasa. Maka itu penting sekali. Saudara dan saya. Selalu belajar untuk mengikuti kehendaknya. Karena kalimat kunci doa Bapak kami apa tadi? Jadilah kehendakmu. Yang sudah menikah kalau setuju jawab yang kencang dengan suara yang kuat. 90 sekian persen permasalahan yang terjadi dalam hidup keluarga kita, suami istri. 90 sekian persen paling banyak. Itu pasti ketika masing-masing menuntut pasangannya untuk menuruti kehendaknya. Betul. Betul. Betul tidak? Betul. Eh, jawab yang sudah menikah. Betul. Nah, itu dia. Maka itu ribut terus. Michael belum boleh. Sebentar lagi. Saudara, betul tidak? Bayangkan kalau suami ngotot. Tidak bisa. Kamu harus menuruti kemauanku. Dia minta istrinya. Eh, si istri tidak mau kalah. Sama dong. Kamu juga harus menuruti keinginanku. Saudara, disitulah hancur. Maka itu kalau suami istri mau merendahkan hati dan menundukkan diri. Nah, misalnya suami berkata kepada istrinya. Aku tidak akan menuntut kehendakku untuk kamu lakukan. Lalu si istri bilang, ya aku juga, Pak. Aku tidak menuntut kehendakku kamu lakukan. Tapi dua orang ini berkata, biarlah. Nah, kehendak Tuhan yang jadi. Maka rumah tangga pasti aman. Betul atau tidak? Pasti aman. Maka itu masalah terbesar dalam hidup kita. Ada pertengkaran. Ada masalah. Baik kakak beradik kandung. Baik sesama sahabat, sesama saudara. Dalam komunitas. Sama. Kalau masing-masing menuntut kehendakku harus kamu lakukan. Nah, yang dituntut mau enggak melakukan kehendak orang ini? Ayo, mau enggak? Enggak mau. Minta yang sama. Maka itu kata kunci ini bagus. Jadilah kehendakmu. Bukan kehendakmu. Nah, setelah kalimat jadilah kehendakmu. Ada hal yang dahsyat. Ayo, setelah berlambat apa? Doa-doa kami. Jadilah kehendakmu. Nah, terjemahnya betul begini. Bapak kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Tolong dirubah mulai hari ini kalau berdoa. Jadilah kehendakmu. Supaya bumi jadi seperti surga. Saya tanya kepada saudara. Yang kita lihat fakta sampai hari ini dan hari-hari yang kemarin. Bumi seperti surga atau seperti neraka? Nah, cuma ada satu di antara dua loh saudara. Tidak ada bumi seperti pasar. Tidak. Cuma ada satu di antara dua. Seperti surga atau seperti neraka. Nah, bumi akan jadi seperti surga. Itu yang menentukan adalah murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak papa di surga. Yaitu kita para dombanya ini. Kalau kita tidak memilih, mengambil keputusan mencari jalan kita sendiri. Coba, ini pakai istilah atau logika. Orang hidup itu berjalan atau tidak? Orang lumpuh pun berjalan pakai kursi roda. Ya, nama hidup itu kan berjalan. Ada enggak orang berjalan tapi tidak di jalan? Ayo. Bukan aneh. Ada atau tidak? Ada enggak orang hidup itu berjalan tapi tidak di jalan? Loh kok ada? Ada. Ayo. Berarti enggak pernah mikir selama ini. Orang lumpuh di rumah. Bukan. Jatuh jalan. Dimana kok? Ya, itu tadi. Contohnya. Dari Lahat mau ke Lingkau. Sudah jalan, ada jalan tau. Dibangun sejaman Belanda mungkin ya. Tapi ada orang nekat. Jalan masuk kebun teh, masuk hutan, jalan sendiri. Loh. Berarti jalan di jalan atau tidak orang ini? Tidak. Nah, itu Yesus 536 tadi. Di dunia ini tidak ada seorang pun pribadi yang pernah berkata, akulah jalan selain? Nah, itu dia. Maka kalau saudara dan saya tidak jalan di jalan, berarti kita ambil jalan sendiri. Renungkan kalimat ini. Jalannya sudah ada. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, akulah jalan. Ikuti. Saya tidak akan lupa tahun 78, saudara. Waktu itu bersama Yerim Yerim. Kami ada pertemuan mahasiswa-mahasiswa Kristen di Surabaya. Di kampus Widya Mandala, kampus Katolik di Surabaya. Selesai kami dua sharing kepada para mahasiswa, waktu tanya jawab, tiba-tiba kaget semua panitia. Ada seorang peserta, tidak tahu masuk dari mana, mahasiswa IAIN Sunan Ampel. Kaget semuanya, terus saya bilang, coba tenang. Tidak apa-apa, kita bersyukur. Ada seorang kita mau belajar kok. Tiba-tiba dia memberi pertanyaan. Yang buat semuanya kaget. Maaf. Dia ngutip Yohanes 14 ayat 6. Dia berkata, maaf. Ternyata agama Kristen, Katolik itu agama paling egois sedumia. Loh, saya kaget nggak? Terus saya tanya, kenapa? Dia ngutip ayat itu. Karena ada kalimat, dan tidak seorang pun akan masuk surga, kalau tidak lewat. Nah, kan ini egois. Kalau dipikir, betul atau tidak? Loh. Dia tanya, lalu yang lain bagaimana? Wududududu. Belum pernah, lalu saya seumur dapat pertanyaan seperti itu. Terus saya bilang pada Yermia, Yermia, kamu yang jawab. Nggak bisa, itu jatahmu kok. Dia ngasih ke saya. Sambil dia, orang ini nyerocos, saya berdoa, Bapak beri saya hikmat, beri saya hikmat. Masuk sesuatu. Maka itu saya nggak akan lupa peristiwa itu. Tiba-tiba Tuhan ngasih saya hikmat begini. Oke, sudah cukup, baik. Saya akan jawab. Nah, jawaban ini, maaf, ya, sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan saya, jawaban pertanyaan saya adalah jawaban pertanyaan saudara. Saya bilang begini. Halo, Jeff, baru pulang. Ya. Ya, doakan om Teddy supaya kurus. Dengar ya. Ini pertanyaan. Tiba-tiba, Jeff. Saudara, saya bilang. Mungkinkah ada sebuah pabrik sabun pasang iklan begini. Inilah satu-satunya sabun di dunia. Sabun yang pertama kali diproduksi di dunia. Barang siapa pakai sabun produksi kami. Sekali mandi, tetap bersih sampai mati. Nah, bisa enggak orang buat iklan seperti itu? Bisa. Bisa, itu memang bisnis kok. Nah, saya tanya kepada saudara itu. Nah, kalau saudara mendapat iklan seperti itu, saudara bagaimana reaksinya? Penasaran. Penasaran. Oke, yang lain. Kalau dia sih enggak penasaran. Saya mewakili saudara itu. Marah. Pabrik sabun sombong, betul? Loh, kan dia ngomong gitu tadi. Egoi sekali. Betul tidak? Nah, yang betul adalah penasaran. Artinya, ya cobalah. Betul enggak? Kalau saya tahu ada iklan sabun segitu, saya akan beli, dok. Loh, ya atau tidak? Coba. Kalau enggak bersih, enggak apa-apa. Salah, sudah. Yang penting kan nyoba dulu. Saya tanya kepada orang itu. Bagaimana? Iya, saya akan coba. Baik. Sekarang, kalau ada dua perusahaan sabun, iklannya sama. Maka kita harus apa? Milih. Betul enggak? Mau yang mana? Iya, nyoba. Milih. Ganti roti, gue roti. Roti. Minta roti itu. Minta roti itu. Minta roti itu. Minta roti itu tadi. Oh, iya itu. Oh, nanti. Betul enggak maksud saya, saudara? Ya, nyoba. Nah, terus saya kembalikan. Karena di dunia ini, tidak ada orang lain yang pernah berkata seperti Isa, saya membahasakan kalimatnya. Ya, apa salahnya kalau kita nyoba? Ngerti enggak maksud ini, saudara? Nah, itu loh. Jalan itu cuma satu. Yaitu Yesus. Maka itu kalau kita tidak jalan di jalan, berarti kita sedang tersesat, kita mengambil jalan kita sendiri. Ya, saya pakai istilah agak bodoh. Kalau ada orang paling kaya sekota Lahat, misalnya. Dan dia pingin ke Palembang. Tandari Lahat, enggak ada pesawat, bukan ke Palembang. Jalan darat, enggak usah bilang kereta api. Jalan mobil. Mungkin enggak ada yang bilang, ah, aku enggak mau pergi. Aku mau buat jalan baru untuk ke sana. Ah, itu sombong. Sudah ada jalan, ngapain buat jalan baru? Betul. Lewatnya saja yang sudah dibuat ini. Jangan sombong. Jadi, saudara, hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Ikuti jalan yang sudah ditunjukkan. Jangan cari jalan sendiri. Jangan milih jalan sendiri. Setuju tidak? Ini yang kita pelajari dalam hidup kita. Nah, saya ulangi lagi tadi. Jadi, ketika setan-setan tahu bahwa saudara dan saya mengambil keputusan untuk jalan di jalan yang benar, untuk mengikuti gendaknya, itu belum aman. Walaupun setan tidak bisa menyentuh. Serius. Coba lihat. Kembali ke Roma 8.31. Apa yang kita mau ngomong tentang semuanya itu? Kalau Tuhan yang di pihak kita, setan mana berani melawan? Amin kan? Betul? Nah, tapi masalahnya. Setan tidak berani menyentuh kita yang ada di jalur gendak Tuhan. Katakan amin. Tapi setan bisa mempengaruhi kita untuk keluar jalur. Betul atau tidak? Bisa enggak kita dipengaruhi untuk keluar jalur? Bisa banget. Nah, ketika setan melihat kita keluar jalur, enggak, habis. Kenapa? Kalau kita keluar jalur, berarti kita ada di jalurnya setan. Begitu saja. Mengerti? Kenapa? Gangguan? Mengerti enggak maksud ini, saudara? Ya, contoh. Kita buka Yohanes 20, ayat 27. Ya, Yohanes 10, ayat 27. Enggak ada gangguan yang di Zoom, yang di Facebook, di IG, bisa jelas. Ayo kita baca. Yohanes 10, ayat 27. Satu, dua, tiga. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengambilkan keadaan kami. Nah. Ngerti tadi, Yosya 5, tiga, enam. Lagi sekali, apa definisi dosa? Mengambil jalan kita sendiri. Enggak mau ikut jalan. Nah, Yohanes 10, 27. Ada jaminan. Domba-dombaku bagaimana? Ayo, Domba-dombaku bagaimana? Mendengar suara gembala. Tapi, setan bisa mempengaruhi kita enggak? Untuk enggak dengar suara gembala. Bisa. Bisa. Ada suara-suara lain yang muncul. Nah, disitulah tergantung kita. Kita mau tetap dengar suara gembala atau tidak? Yang sudah pernah punya anak, yang belum pun mengerti. Berapa kali? Anak-anak kita waktu masih kecil. Jangan ke situ. Jangan. Namanya anak? Tetap ke situ. Akhirnya jatuh. Terus luka. Nah, mengerti? Yang salah siapa? Ya, anak. Yang sudah kasih tau, jangan. Nah, itulah model kita. Kita harus dengar suara gembala kita. Dan kalau kita dengar suara gembala kita adalah kedua. Dan dia ngapain? Kita ngapain? Kalimat berikutnya. Mengikut. Mengikut. Betul? Dan mereka mengikuti aku. Terus kalimat ketiga. Saya gak hafal kalimatnya. Coba ulangi lagi baca. Satu, dua, tiga. Ya, kedua. Nah, ini loh. Dan aku mengenal mereka. Lagi sekali. Bedanya apa? Aku kenal Jokowi. Dengan Jokowi berata aku kenal orang lahat itu. Siapa yang mengenal siapa duluan? Eh, yuk lihat. Dua puluh tujuh itu. Siapa yang mengenal siapa duluan? Nah, yuk baca alkitab ya. Siapa mengenal siapa duluan? Dia mengenal kita. Dan setelah itu, kalimat ketiga. Nah. Ini penentuannya. Siapa yang kita mau ikuti rajin ke gereja? Belum tentu mengikuti suara Tuhan. Betul atau salah? Betul. Rajin berdoa. Belum tentu mengikuti suara gembala juga. Maka itu kalimat ini. Kalau sudah begitu pasti aman. Eh, dua puluh delapan. Eh, dua lapan. Satu, dua, tiga. Ulang, saya nggak jelas. Ulang. Satu, dua, tiga. Dan aku berdoa. Nah, stop. Ini luar biasa. Saudara, satu-satunya buku di dunia. Satu-satunya buku di dunia. Yang di dalamnya ada kata pasti Itu cuma Alkitab Serius Keluarkan kata pasti dalam Alkitab Gak sampai 20 kali gak sampai Saya tanya kepada saudara Siapa yang percaya bahwa di dunia ini Perusahaan apa saja Perusahaan makanan, perusahaan handphone, perusahaan elektronik Perusahaan baju, perusahaan penerbangan, perusahaan asuransi Perusahaan farmasi, perusahaan obat Ada gak yang iklannya ada kata pasti Apabila anda memakai produk kami Pasti dijamin begitu Ada yang berani gak? Ayo jawab, ada yang berani gak? Kenapa? Gak ada Ayo, kenapa gak ada yang berani? Ada dua alasannya Pesawat, inilah penerbangan yang paling aman di dunia Apabila anda terbangin perusahaan kami Gak akan jatuh Inilah perusahaan obat yang paling terkenal Semua produk kami Kalau anda mengkonsumsi pasti sembuh Kenapa gak ada yang berani cepetan? Ada, ada berisik Enggak pasti gak ada yang bisa jamin Artinya begini Takut dituntut Betul tidak? Kalau dia berani nambahkan kata pasti dituntut Nah, yang kedua Kenapa? Karena yang buat sendiri masih ragu-ragu Betul tidak? Loh, iya atau tidak Cepat jawab Seh, pintar-pintarnya orang pintar Buat sesuatu berani pakai jaminan Pasti Loh, cepat jawab, berani Loh, sepintar-pintarnya orang jenius Berani produknya pakai kata Pasti Enggak Enggak berani Takut dituntut Betul Maka itu, saudara Hanya Tuhan Yesus yang berani berkata Pasti Wih, ini luar biasa Maka itu kalau ada diantara kita Masih meragukan Tuhan Tuhan itu kecewa dan sedih Saya beri contoh Ya Bapak Mama perhatikan Satu-satunya hal Yang anak kita buat Dan itu sangat melukai kita Waktu kita Siapkan makanan Anak itu tanya Ma, ini bersih gak masaknya tadi? Loh Betul tidak? Loh, jujur Mama-Mama kecewa gak? Loh, masa kamu gak percaya sama Mama? Loh, ngerti gak cepat jawab ini lho Iya, lho Nah, seperti itu dengan Papa di sorga Dia sedih Dia sedih Ketika kita meragukan dia Aduh Maka itu, saudara Mulai hari ini Perhatikan Sudah? Pasti Tidak akan binasa Sampai kapan? Baca lagi ayatnya Sampai selama-lamanya Terus kalimat berikut Nah, pelan-pelan Ini kalimat penting Dan Seorang pun Tidak bisa Bahkan merebut mereka Wih Hebat gak jaminan ini Dan Tidak seorang pun Dapat merebut mereka Dari tangan Yesus Amen Amen Tapi tunggu dulu Bisa gak kita sebagai anak yang digendong nakal Terus melorot pelari Bisa Loh, jawab cepat Bisa Loh, bisa tidak Serih Nah, itu Maka itu saya ulangi lagi Kalau setan tahu Saudara dan saya Ada di dalam gendak Tuhan Setan gak berani ganggu Tapi setan bisa goda kita Untuk Ayo Untuk Ngambil jalan sendiri Walaupun Firman ini Jelas Dan Tidak ada seorang pun Bisa merebut mereka Dari tanganku Dasyat gak firman itu Tapi Pertanyaannya Kita bisa Turun gak dari gendongan Tuhan Namanya anak Eh, jawab bisa tidak Bisa Maka itu saya ulangi lagi Kenapa Jok? Biasanya Kedistrek Iya Itu biasanya terpengaruh Terganggu Oke Saya beri pertanyaan penting Manusia Atau binatang Yang bisa berkata Tidak kepada Tuhan Ayo Ini penting loh pertanyaan ini Manusia Atau binatang Bisa berkata Tidak kepada Tuhan Binatang itu gak pernah loh Melawan Tuhan itu gak pernah Manusia atau binatang Yang bisa Melawan dan Enggak menuruti Gendak Tuhan Manusia Maka begini kesimpulannya Saya kaget Semua kita Pasti yakin Seyakin-yakinnya Tuhan itu maha kuasa atau tidak Tuhan itu maha kuasa atau tidak Wow Betul Tapi Kepada manusia Dia tidak maha kuasa Catat ini baik Ayo Siapa bisa jawab Saya juga kaget Pertama kali orang kudus Tunjukkan Hah Kepada Saya dia gak maha kuasa Tidak Kenapa Buk ya Oke Tapi kalimat yang baru kita disusikan Kenapa Kepada kita Tuhan gak bisa maha kuasa Kepada binatang Dia pasti maha kuasa Tapi kepada kita Tidak ingin Buat kita sadar Karena kita bisa Milih jalan sendiri Milih jalan sendiri Ini loh masalahnya Mungkin tuh kalau kita nyanyi Yesus kuasa Melakukan Lagu bagus bukan Tapi tunggu dulu Dia tidak bisa maha kuasa Kepada kita Kalau kita gak taat Betul atau salah kalimat ini Kalau kita gak taat Dia gak maha kuasa Karena kita suka Milih jalan kita sendiri Saya beri contoh Ini contoh Anak muda Suatu hari Ada seorang bayi lahir Dan Tuhan menetapkan Hai Manusia Kamu meninggal Umur 81 tahun Wih Tua sekali Umur 17 tahun Dia pacaran Masuk Minggu pertama Umur 18 tahun Pacarnya Mutusin dia Jadi patah hati Terus dia bunuh diri Mati gak Mati tidak Mati Tadi umurnya berapa 81 Tapi karena dia milih Mati 1 8 Ya mati beneran Ngerti gak istilah ini Kan 81 Itu ketetapan Tuhan Cuma dia patah hati Milih matinya 1 8 Loh jawab cepet lah Sudara ini mikir Nah kalau dia milih mati Umur segitu Tuhan melarang gak Enggak Ya sudah Maka itu Tuhan Tidak maha kuasa Pelan-pelan Biarin Biarin dulu Facebook belum Ya tunggu sementarnya Oh ini baterai tersisa 20% Gimana ini Ya pakai itu bisa Pakai situ Oke mak Ada ya Oke Ngerti gak ilustrasi ini Saudara Jadi jangan berkata Tuhan maha kuasa Dia bisa maha kuasa Oh sudah belum Facebook Oh belum ya Oh pakai apa Zoom jalan Zoom jalan Bentarnya Coba Kalau konsep ini Kita ajarkan Kepada semua Suara-suara kita Bahwa Tuhan itu Tidak maha kuasa Kepada manusia Karena kita bisa apa Mengambil jalan Mengambil jalan sendiri Bisa melawan Tuhan Kita ini bisa berkata Tidak kepada Tuhan Nah dengan kita bisa berkata Tidak kepada Tuhan Itu artinya Tuhan tidak bisa memaksa Gendaknya kepada kita Amen atau betul? Amen atau salah? Tuhan tidak bisa Memaksakan Gendaknya Katakan dia atau tidak? Tidak Tuhan tidak bisa Meminta kita Dengan kemarahan pun Ayo kamu lakukan Gendaku Dia bisa begitu tidak? Tidak Itu semua tergantung kita Maka itu Kalau Tuhan Yesus bisa berdoa Jadilah Gendakmu Bukan Gendaku Karena Tuhan Yesus Ingin Papanya berdaulat Tata hidupnya Maka kalau konsep ini Terjadi Dan kita alami Kita kenali Kita miliki Dalam hidup kita Pertanyaannya Bakal tidak ada orang Kristen kecewa dengan Tuhan? Tidak mengerti tidak pertanyaannya? Kalau konsep ini Kita miliki Kita kenali Bahwa dia tidak pernah Bisa memaksakan Gendaknya kepada kita Dia akan Maha kuasa Kalau kita selalu berkata Taya kepada dia Nah kalau konsep ini Kita kenali Kita miliki Akan tidak Ada orang Kristen Kecewa dengan Tuhan? Tidak Ada tidak? Tidak Tidak Karena Tuhan Tidak pernah memaksa kita Semuanya tergantung kita Mau atau tidak Maka itu Sedara hari ini Kalau tema ini Kita pelajari Belajar mengikuti Gendaknya Taklukan Gendak 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 Bagian terakhir Yakubus 4 Mulai ayat 1 Sampai 3 Yakubus 4 Mulai ayat 1 Sampai 3 Terima kasih Papa Ada firman Yang luar biasa Ini Yakubus 4 Ayat 1 Sampai 3 Dari manakah datangnya Sengketa dan Pertengkaran Di antara kamu Ayo Suami istri Ada gak Pertengkaran Persengketaan Di antara kita Berdua Banyak Bukan ada Sudah dengan Berdua saja Ribut terus Belum bagi Dengan mertua Dengan orang tua Dengan teman Sudahlah banyak sekali Betul Nah datangnya Dari mana Bukankah Datangnya dari Hawa nafsu kita Yang Ini kata penting Yang saling Berjuang Di dalam Tubuh kita Dengan Kata lain Kalau mereka Saling berjuang Berarti Siapa yang jadi Medan tempurnya Hidup kita Coba Danungkan Semua kita Gak pernah ngalami perang Engkau sempat ngalami perang gak Zaman perang dunia kedua Enggak ya Nah Kita semua gak pernah ngalami perang Tapi sering lihat film perang Medan perang itu Pasti hancur tidak Hancur Nah Begitulah hidup kita Akan hancur Kalau kita izinkan Sengketa Hawa nafsu Perang terus Di dalam kita Maka itu kita harus Hentikan salah satu Untuk menghentikan Peperangan Di dalam tubuh kita Pilih Mana yang gendak Tuhan Dan mana yang gendak kita Begitu Saudara Dan saya tahu Mana gendak kita Matikan Biar gendak Tuhan yang jadi Maka perang itu selesai Gampang kok Sebetulnya Ayat 2 Kamu saling mengingin Maaf Kamu mengingini sesuatu Tapi tidak Memperoleh Lalu kita Membunuh Kita Iri hati Tetapi kita tidak Nah Sudah begitu Iri hati Apa Membunuh Waduh Enggak dapat Enggak tercapai Tujuan kita Lalu kita ngapain Bertengkar Bertengkar dan Nah itu hobi manusia Bertengkar Berkelahi Ribut terus Kalau ya saudara Ini menyedihkan sekali Tapi kamu Tidak memperoleh Apa-apa Karena Kamu tidak Berdoa Nah Yaudah Ayo kita berdoa Eh Setelah doa dapat Atau tidak Lihat ayat 3 Atau Kamu berdoa juga Tetapi Nah Terus bagaimana dong Berkelahi sudah Sengketa sudah Mau bunuh Bunuhan sudah Iri hati sudah Oh enggak berdoa Oke Sekarang kita berdoa Eh Enggak dapat juga Kenapa Karena Karena kamu Salah berdoa Salahnya dimana Doa kita Isinya apa Sebab Yang kita minta itu Hendak kamu Habiskan Untuk memuaskan Hawa Napsu Jadi Kehendak Kita lagi Makanya itu hari ini Kita belajar Ngikuti Kehendaknya Rabu pagi Kemarin Belajar Ya Toto dia nulis Begini Ego Tentang ego Aku Aku Dia nulis Wih Ternyata Ego Itu Lebih Setan Dari setan Saya belum pernah dapat istirahat itu Ngerti enggak Jadi ada setannya setan Siapa itu setannya setan Ego Ego Aku Aku Tersinggung Sombong Itu setannya setan Aduh Jadi doa pun Tidak merupakan jawaban Kalau kita Salah berdoa Nah yang benar Bagaimana Ayat terakhir Satu Anas 5 14 Ayo kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya Yaitu bahwa Ia menemukan doa kita Jika kita meminta sesuatu kepadanya Menurut Nah Jadi yang dijawab Doa yang bagaimana Yang mengikuti Mengikuti yang menurut Kehendaknya Berarti gini Saya beri pertanyaan Yang betul Doa dulu Baru cari gendaknya Atau cari gendaknya dulu Baru berdoa Cari gendaknya dulu Nah Yang kita lakukan Nyerocos dulu Panjang-panjang Baru berkata Jadilah gendakmu Kalau Tuhan orang Surabaya Kayak saya Saya bilang Dasmu kuno Gitu aja Yang ngerti Enggak ngerti Enggak usah tahu Enak aja Kamu ngomong Panjang-panjang Sekarang Jadilah gendakku Ngerti kalimat itu Jadi seringkali Kita ini salah Maka itu Tidak semua doa Ada mujijat Enggak loh Saudara Salah Banyak lagu yang salah Mujijat itu Nyata bila aku berdoa Loh kok enak Kalau semua doa Kita harus dijawab Yang jadi Tuhan siapa Jawab Ayo Siapa yang jadi Tuhan Kita lagi Kurang ajar Betul enggak Jadi Maka itu saya suka Lagunya sehari Berdaulat Atas Hidupku Teruskan Ku berserah Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Itu doa yang betul Jadi kita Engkak boleh memaksa Gendak kita Yang harus dia turuti Jadilah Gendakmu Untuk Apa saja Renungkan kembali Ayat-ayat yang kita Sudah pelajari hari ini Dan hidup itu Dalam hidup kita Maka Keluarga aman Sejahtera Hidup itu Indah Jalanlah di jalan Jangan jalan Yang bukan di jalan Ya Ayo Percaya roh kurus Akan tolong kita Melakukan Gendak Tuhan ini Pasti Haleluya Tepat tangan Buat diri sendiri Tepat tangan Tepat tangan